Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Renungan Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Renungan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Saya akan membacakan kita satu bagian teks Firman Tuhan yang jadi pembahasan kita di dalam Galatia pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20. Galatia pasal 2, ya surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Galatia pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak ibu saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan dua ayat Firman Tuhan ini, Rasul Paulus sedang menjelaskan status jemaat yang ada di Galatia. Ketika mereka menjadi orang Kristen, status mereka sesungguhnya bahwa kehidupan yang mereka jalani bukan lagi milik mereka sendiri. Tetapi kehidupan yang mereka jalani adalah mereka berjalan di dalam rencana tujuan dan kehendak Kristus. Sehingga setiap kita orang Kristen, hari ini kita hidup di dunia. Dan kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi umat kepunyaannya, kita harus memiliki kesadaran ini. Bahwa bukan lagi ambisi saya, bukan lagi cita-cita saya, bukan lagi kehendak dan maunya saya, bukan lagi berpusat kepada egocentri saya, berpusat kepada diri saya. Tapi kehidupan Kristen yang betul-betul bertobat dan telah mengenal Kristus, dia akan berjalan di dalam tujuan, rencana, kehendak daripada Tuhan. Maka hari ini, kita semua, Bapak Ibu Saudara, harus memiliki kesadaran untuk mencari kehendak Tuhan, memahami tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Setelah kita menjadi Kristen, apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita? Rasul Paulus jelas merasihatkan kepada jemaat di Galatia, bahwa ketika mereka ada di dalam Kristus, Paulus berkata seperti dirinya bahwa, ketika dia disalibkan dengan Kristus, bukan lagi dia hidup untuk dirinya sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam dirinya. Artinya, setiap rencana, kehendak, tindakan, apapun yang Rasul Paulus lakukan, semua berpusat kepada memuliakan Kristus dan berjalan di dalam tujuan dan kehendak Tuhan. Kalau semua orang Kristen menjadi pribadi yang dewasa, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita akan menjadi berkat. Karena kita tahu, ketika kita ada di satu lingkungan pekerjaan, ketika kita ada di dalam suatu kondisi, situasi, keadaan, kita tahu bahwa ada Kristus yang tidak akan pernah meninggalkan kita, dan kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan kita ada di dalam suatu kondisi untuk melatih kita, untuk bergantung dan berharap kepada Tuhan, dan Tuhan mau supaya hidup kita memberikan kesaksian yang baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka kita akan tidak hidup sembarang, kita tidak hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, seperti orang yang tidak memahami panggilan Kristen. Kita hidup liar, tidak terkendali. Rasul Paulus, kita tahu Bapak Ibu Saudara, awalnya dia adalah bernama Saulus, seorang yang jahat, yang betul-betul membenci kekristenan. Tetapi kita lihat pada akhirnya, Rasul Paulus berbicara melalui Galatia 2 ayat 19-20 ini kepada jemaat Kristen yang ada di Galatia bahwa Paulus mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk Kristus. Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara, nah hari ini menjadi sebuah perlindungan kita bersama. Apakah kita telah menjalankan ibadah kita, pelayanan kita, persekutuan kita, sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dengan sebuah kesadaran bahwa saya hidup untuk Kristus, atau hari ini kita ibadah, kita pelayanan, hanya sebatas kita berpikir, ah, berpartisipasi saja. Tanpa kita sadar bahwa kita melayani, itu karena panggilan daripada Tuhan. Kita melayani, sebenarnya kita sedang mau menjalankan apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Kita semua diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Dan salah satunya melalui pelayanan yang kita lakukan. Baik pelayanan di gereja, kita bekerja sungguh-sungguh di tempat kerja dengan tanggung jawab, menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Maka kita bekerja bukan hanya sebatas untuk upah, gaji, dan tunjangan. Tapi kita di tempat kerja kita, kita tahu itu tempat kita melayani dan mememuliakan Kristus di situ. Sehingga kehidupan kita, orang melihat bahwa sesungguhnya, Alkitab juga mengatakan bahwa kehidupan kita ini adalah surat terbuka, kitab terbuka, yang dapat dibaca dan dilihat oleh banyak orang. Karena itu marilah hari ini, kita memahami apa yang dikatakan Galatia 2 ayat 20a. Bahwa aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, bukan berpusat kepada keegoisan kita, keinginan kita, ambisi kita, cita-cita kita, melainkan Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Artinya apa yang menjadi kehendak Kristus, apa yang menyenangkan Kristus, apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan atas hidup kita, itulah yang kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita akan menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi berpusat kepada diri sendiri, tapi berpusat kepada Kristus. Nah karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah hari ini kita menjalani kehidupan Kristen kita dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana Rasul Petrus juga menasihatkan kepada para pembaca suratnya, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Perhatikan kata sungguh-sungguh di sini, Bapak Ibu Saudara. Menunjukkan adanya komitmen, adanya suatu upaya, adanya suatu usaha. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya hari ini saya menjadi orang Kristen karena panggilan Tuhan, karena pilihan daripada Tuhan, engkau akan tidak bermain-main dengan panggilanmu. Dengan kehidupan Kristen. Waktu engkau melayani bukan sekedar ala kadarnya untuk mengisi waktu luang, ya pelayananlah tidak. Anda akan melayani dengan totalitas karena Anda sadar bahwa Anda dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk melayaninya. Suatu kebanggaan. Dan firman Tuhan berkata dalam 2 Petrus 1 ayat 10 ini, kalau orang Kristen berusaha sungguh-sungguh, ya, hidup di dalam takut akan Tuhan, mengerti panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidupnya, maka dia tidak akan tersandung, tidak akan jatuh. Di dalam terjemahan yang lain saya bacakan, bahasa Indonesia sederhana. Sebab itu, saudara-saudara, berusahalah lebih keras. Berusahalah lebih keras. Supaya panggilan ala dan pilihannya atas dirimu itu menjadi semakin teguh. Kalau kalian melakukan ini, kalian tidak akan murtad. Rasul Petrus bilang, orang yang murtad, orang yang tersandung, itu karena apa? Bermain-main dengan kehidupan Kristen-nya. Dia tidak pernah bersungguh-sungguh. Dia tidak pernah berusaha lebih keras. Ya, di dalam melayani Tuhan, mengikuti Tuhan. Makanya saya selalu berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di IMC. Saya bilang, jangan sampai suatu saat kita hanya sebatas dipakai Tuhan, namun pada akhirnya kita ditolak. Karena pada penghakiman terakhir, Tunius berkata bahwa ada yang nanti mengatakan, bukankah aku berkotba demi namamu? Aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku bernumbuat demi namamu? Tapi Tuhan berkata, enyalah engkau pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal engkau. Mereka dipakai oleh Tuhan, tapi mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka bisa usir setan menggunakan nama Tuhan. Mereka bisa bernubuat, berkotba atas nama Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Betapa menyedihkan. Bahwa nanti di penghakiman terakhir, kita akan lihat, ada orang yang mungkin bisa dipakai oleh Tuhan, tapi orang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebuah pelajaran bagi kita. Maka Rasul Petrus bilang, orang yang murtad, orang yang jatuh. Karena dalam kehidupan Kristennya, dia tidak pernah menyadari bahwa dia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Di dalam terjemahan versi Alkitab Firman Allah yang hidup. Jadi, saudara sekalian yang saya kasihi, berusahalah membuktikan bahwa saudara benar-benar tergolong orang yang sudah dipanggil serta dipilih Allah. Supaya saudara tidak akan tersandung dan jatuh. Saudara lihat. Dalam terjemahan baru, terjemahan bahasa Indonesia sederhana, dan juga terjemahan firman Allah yang hidup, menjelaskan kepada kita. Orang Kristen itu tersandung dan jatuh. Orang Kristen itu murtad. Orang Kristen itu bisa pada akhirnya meninggalkan panggilan sederhana. Karena dia tidak pernah memahami tentang panggilan dan pilihan Allah atas hidupnya. Bapak-Ibu Saudara, bersyukurlah hari ini. Saya dan Bapak-Ibu Saudara debut tanah liat tidak ada artinya. Tapi Tuhan berikan kita kesempatan untuk melayani Tuhan. Ini yang selalu saya sharing bagikan kepada para pelayan yang ada di IMC. Kita hanya debu kecil, partikel kecil di dalam alam semesta, tata surya yang begini besar. Tapi Tuhan masih memilih kita, memakai kita untuk melayani dia. Ini sebuah kehormatan. Dia penguasa alam semesta, tapi memberikan kita kesempatan untuk melayani dia. Maka sadarilah panggilan dan pilihan Tuhan. Maka kita harus berupaya bersungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh. Maka ketika melayani, melayani sungguh-sungguh. Memberi hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Rasul Petrus ini, juga dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, yang sudah kita baca di dalam Galatia, pasal 2, ayat 19-20. Bahwa aku hidup, namun bukan untuk diriku sendiri yang hidup, tapi aku hidup untuk Kristus. Nah, orang sampai memahami, menjadi orang Kristen memiliki pemahaman seperti Rasul Petrus dan Rasul Paulus ini, apabila dia telah mengenal dan dia sungguh-sungguh memahami, apa itu panggilan dan pilihan Tuhan. Maka, Bapak Ibu Saudara, di dalam pengabdian hidup kita, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, kita akan mendedikasikan hidup kita semua untuk Kristus. Dan kita tidak akan pernah setengah-setengah di dalam melayani Tuhan. Karena itu, belajarlah hari ini, ketika kita beribadah, ketika kita pelayanan, bukan hanya sebatas sekedar berpartisipasi, atau sebatas untuk menyalurkan hobi, ya bernyanyilah, main musik kebetulan di gereja, menerimanya, ya kan? Jangan, Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa Anda dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Menjadi orang Kristen, dan suatu anugerah, Engkau diizinkan untuk melayani Tuhan. Hargai panggilan dan pelayanan tersebut. Maka Engkau tidak akan ala kadar, atau sebatas berpartisipasi dalam vokal grup, paduan suara, dalam sebuah pelayanan. Tidak. Engkau justru tahu, Engkau akan totalitas di dalam melayani Tuhan. Memberi yang terbaik. Karena Engkau bersungguh-sungguh dalam panggilan. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, bila kita merespon panggilan Tuhan, kita menyadari bahwa kita dipilih oleh Tuhan, maka kita akan bersungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Tidak setengah-setengah. Sehingga kita tidak mudah terjatuh, sehingga kita tidak mudah tersandung, sehingga kita tidak mudah murtad. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan mundur. Justru, jiwa kita, roh kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Karena apa? Kita menyadari panggilan dan pilihan Tuhan. Marilah, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang Kristen yang betul-betul mengerti, memahami, rencana Tuhan dalam hidup kita. Bersyukurlah di dalam alam semesta ini, saya dan Bapak Ibu Saudara dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk melayaninya. Dan melalui kehidupan kita, biarlah Kristus dipermuliakan. Dan setiap orang boleh melihat, ada buah pertobatan, ada buah kebenaran, ada buah keadilan, ada buah kesucian, ada buah roh yang nyata dari kehidupan kita. Dengan satu tujuan, Tuhan kita, Yesus Kristus, dipermuliakan melalui kehidupan kita. Karena hidup kita ini adalah kitab atau surat terbuka yang dikenal, yang dapat dibaca oleh semua orang. Marilah kita menjadi saksi Kristus, supaya kita tidak mudah murtad, kita tidak mudah tersandung dan jatuh, Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Menyadari panggilan dan pilihan daripada Tuhan. Kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, itu merupakan satu anugerah yang terbesar, Bapak Ibu Saudara. Biarlah renungan ini boleh memberkati kita, dan kita tidak bermain-main dengan kehidupan Kristen kita. Tunius memberkati kita semua. Shalom.